Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat terhabis dimanapun Hari ini ketemu lagi bersama saya, Kang Ahro Di program IPGA, Inspirasi Bersama Kang Ahro Kali ini saya kedatangan tamu inspiratif saya Seorang artis multi-talent, Dina Sheila Selamat sore, teh gina Aranbras sudah bisa hadir di Bandung ya Jauh dari Bogor, ketemuan kebetulan lagi ada di Bandung Dina Sheila ini seorang artis multi-talent Sekarang sudah kepada musik yang dangdut modern ya Dan kali ini sudah meneluarkan singlenya Yang berjudul Omdo Boleh cerita teh gina inspirasi apa yang mengilhami Luarnya album Omdo ini Dan saya pengen tahu banyak nih ya Selama ini eksistensi teh gina ini Saya lihat dari dulu ya Sudah banyak sekali bakat-bakatnya ya Bahkan saya boleh katakan multi-talent ya Dari sampai sekarang Boleh cerita share kepada teman-teman Oke Saya gina Sheila Selamat malam semuanya Kebetulan untuk Saya sekilas dulu cerita tentang perjalanan karya saya Oke perjalanannya ya Saya tahu kecilnya soalnya Saya mulai dari tahun 1993 Itu sudah mengikuti Memerfesifal Memerfesifal Dari warna kopsinel Terus juga Kopsida juga Mereka saya ikut Juga Kalau dangdut justru juga enggak Oh gitu Nah berjalan setelah itu Saya tahu juga di TPRI Waktu itu program 2 Masih program 2 Karena sebelum kita menanjak ke TPRI Program 1 Program 2 dulu tuh Terus meningkat ke sana Ada beberapa acara-acara di TPRI Yang memang pada waktu itu Sangat nomor 1 ya pada jamannya Setelah itu saya tahun 1997 Bertenggungan produser Dari sisi kota musik Dan dikontrak lah di dangdut Padahal waktu itu saya Basic Jangan-jangan lalu Rokya Rokya Oke Bisa hijrah seperti itu Gimana nih ceritanya Hijrahnya mungkin Karena gini Karena dulu itu Semenjak perjalanan kami Saya Saya kan dibukung oleh Almar Bumat Beliau Mengatakan Bahwa saya itu Harus bisa multi talent Hmm Segala bisa ya Segala bisa Karena dulu men Ada seorang artis senior P.H.P.Pus Endang Oh Mbak H.P.P.Pus Endang Dulu memang Segala bisa Beriokroso bisa Dan belum bisa Apapun bisa Jadi saya terinfirasi dari situ Saya memang ada kesempatan Untuk langsung di dangdut Ini teman-teman Saya lihat di sini Selalu P.H.P.Pus Endang Dan di sini Oh itu Mantap sekali Dan lucunya Satu minggu setelah Saya kontrak Dari bulan berdatang Untuk kontrak saya Berdatangan Oh iya Kontrak kontrak Oke Sangat inspirasi Sekali ya Nah ini saya yang Ingin banyak tahu nih Dari sekian Panjang perjalanan Kari Pegina ini ya Apa yang paling Menginspirasi ya Ada cerita-cerita khusus Bagaimana Menjadi sebuah Kenangan tersendiri ya Buat Pegina ya Iya iya Di entertain mungkin ya Kalau yang saat Menginspirasi bagi saya Adalah dulu Ketika saya masih Kecil Dulu saya Apa namanya Inggru Mengembangkan pakat Jadi saya itu Mengembangkan pakat Dulu Setiap satu minggu sekali Saya diundang ngayi Di kolam perenal Waktu itu dikuningkan Dari hajatan ke hajatan juga Hajatan ke hajatan Itu pas SMP Oke Dari situ mulai Karena saya senang Dengan nyanyi Menyanyi suara Dan model juga Seperti itu Saya asah Walaupun dulu juga Sempat orang tua saya Melarang Kamu jangan ngamen Kamu mau jadi apa Gitu Awalnya dari ngamen ya Semua dari Yang kecil-kecil Jadi banyak sekali Inspirasi yang bisa Kita ambil Dari seorang gini Saya lah ya Sekarang menjadi seorang Artis multi-talent Dan tentunya Ini berkat Dorongan dan motivasi Dari orang-orang Tercinta mungkin ya Orang-orang yang terdekat Dengan anda Bagaimana peranan keluarga Juga ayah Dan mungkin Ada dorong-orang penting Yang bisa Anda share Dari teman-teman Yang terpenting adalah Dulu Ketika saya masih Sendiri Ya Seluruh Sebelum keluarga Itu adalah dorongan Dari orang tua Karena doa-orongan dari orang tua Dan doa orang tua Itu adalah Sangat utama Apalagi seorang ibu Dan kedua ayah juga Dan sekarang Karena saya setelah Berkeluarga Itu dorongan dari Suami Juga anak-anak saya Gitu Suami saya Selalu mendorong Mendukung ya Mendukung Keringatkan kegiatan yang positif Berhubungan dengan Dunia entertain Dan juga ada Bisnis-bisnis lainnya juga Jadi Sampai sekarang Saya tetap Sawa konsisten Sampai dengan dia Dan tentunya Dari perjalanan Menjadi seorang asisten Banyak tantangan Ini bagaimana Ada tantangan Atau ada Punya kenangan Yang Pernah mengharu biru Ada penjalanan Gimana dulu Sebetulnya banyak Banyak ya Yang namanya Perjalanan Apapun ya Tidak hanya Di dalam Karir entertain Pasti Mengalami Pasar buru Apalagi ketika Kita sekarang Menghadapi Dunia Apa Dunia Internet Ya Apa namanya Pemse bebas Seperti itu Jadi terjelas oleh Zaman juga Jadi Kita juga harus Betul-betul Bagaimana caranya Kita harus tetap Bisa konsisten Exist Dan mempertahankan Kualitas yang paling utama Mantap sekali Inspirasinya ya Terakhir barangkali Tegina Ini saya dengar Albumnya sekarang Omdo Omom Doa Ini inspirasinya Kenapa nih Bisa cerita Sebetulnya gini Kalau untuk Omdo ini Karena mungkin Di kalangan Bukan hanya remaja saja Tapi mungkin di dunia Bahkan Di semua kalangan Di semua kalangan Omdo itu artinya Saya omong doang Jadi kadang-kadang Orang itu Ada yang janji Tapi hanya omong doang Makanya timbulah ini Sebuah lagu Supaya bisa mudah Dicerna oleh kalangan Masyarakat Jadi Jangan cuma omdo Orang-orang itu ya Temanya dibawa ke percintaan Sampai saya juga punya ciri khas Sekarang Salam omdo Sekedar omdo Dari Segi Desilensira Tuh omdo Oke itu aja Keren sekali Boleh dinyanyiin sedikit aja Single-nya Omdo itu Rap-nya aja Ya boleh ya Mudah-mudahan Kang Alho juga bisa Oke Insya Allah Kamu Omdo Omdo Sekali Omong doang Obrolah Janji Janji Kamu Omdo Omdo Sekali Omong doang Tipu sana Sini Salam omdo Oke ya Jadi sekarang Sudah sampai mana Perjalanan album ini Untuk single yang sekarang ini Alhamdulillah Saya waktu Bulan Mei kemarin Sudah launching Dan disaksikan oleh 2500 orang di Ancol Beserta dengan GPHN Dengan pengguna antinarkoba Karena kebetulan Saya juga disitu Tergabung sebagai Ampsiker antinarkoba juga Jadi Ambassador juga ya Buat antinarkoba Keren sekali Ini orang Jadi Disana Saya sudah promo juga Ada juga Kita di Youtube Juga Youtube channel Dan juga Barusan juga Saya abis Ada promo Juga Insya Allah Dalam waktu dekat ini Ada talk show lagi Dan promo promo lagi Yang lain Iya Keren sekali Pegina Satu hal lagi Barangkali Saya melihat Perjalanan sekarang Yang lagi meresat Punya karir Saya lihat Anda masih Begitu Profil Dan merasa Masih kaya dulu-dulu aja Gitu ya Gak darah banyak Itu mungkin bisa Di share ke Teman-teman Sahabat Serapis Dimanapun ya Bahwa seorang Yang bagaimana Menanjakan karir Atau bagaimanapun Seperti dulu ya Harus bisa Menentukan Jati diri kita Dan kita bersahabat Dengan orang-orang Saya Satu hal Yang paling saya jaga Itu adalah Silaturahim Oke Silaturahil Karena Silaturahim itu Satu Memperpanjang umur Juga Memperpanjang Perjeki juga Kan ya Dan Kita tidak akan Yang bisa menjadi Siapapun Tanpa ada orang Di sekeliling kita Dan orang-orang Pendukung kita Mau dia penggemar kita Mau dia haters kita Pun sekali Dia sangat tahu Perkembangan kita Jadi kita harus Tepat-tepat profile aja Dan tentunya Ini satu hal Yang ingin kita gali Dari seorang Ginesela ini Barangkali Adalah Inspirasi Yang begitu Mendalam Seorang Ginesela Yang tetap Menjaga eksistensi Dan Memaintenance Kita harus selalu Low profile Itu yang saya Sangat Terkesan dengan Seorang Ginesela Dan tetap Istiqomah ya Menjaga hubungan baik Dan silaturah Dan sekian Sahabat-sahabat Di mana pun Jumpa kita dengan Ginesela Mudah-mudahan Menginspirasi Dan satu inspirasi Penting buat kita Bahwa kita tetap Semangat Kita tetap Istiqomah Dan tetap Low profile Dalam keadaan Kita beruntung Karena dalam keadaan Seperti ini Mungkin besok-besok Kita akan ada di bawah Dan kita tidak akan Terus di atas Terus Dan itulah Inspirasi yang kita share Buat sahabat strabis Baik Sahabat strabis Terima kasih Kayak Gina Atas perjumpaan Hari ini Terima kasih Dan sukses selalu Sekian Sahabat strabis Jika inspirasi Bersama Kanada strabis tv Jangan lupa Like Share Dan subscribe Di strabis tv Assalamualaikum warahmatullahi Bye bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax